Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Cacah KB Jumpa lagi dengan saya Prasetya Di video yang terbaru ini Kali ini saya masih bercerita lagi Video saya yang lama Yaitu video saya pada tanggal 29 Februari 2020 Dimana saat itu saya berada di stasiun gambir Nah pintu gerbang stasiun gambir ini seperti ini Ini pintu gerbang yang dari sebelahnya tuku monas kawan-kawan Seperti inilah tampilannya Setelah saya melewati gerbang tadi Saya mencoba menyusuri jalan utama yang ada di depan stasiun gambir ini Jadi jalan-jalan tipis-tipis untuk melihat-lihat keadaan di stasiun gambir Seperti inilah suasananya stasiun gambir saat itu Mohon maaf bila videonya posisinya vertikal Karena waktu itu hanya asal ngerekam saja Harap maklum Dan ini adalah suasana di dalam stasiun gambir Ini berada di lantai 1 Jadi seperti ini suasananya saat itu Tampilannya cukup elit ya Stasiun yang berkelas Yaitu stasiun gambir Stasiun gambir ini 3 lantai Ini yang paling dasar ini lantai 1 Di lantai 2 itu adalah ruang tunggu Yuk kita susuri dulu lantai ini Saya ini sebenarnya mau ke toilet dulu kayaknya Di sini terdapat denah secara digital Jadi cukup sangat menarik ya denahnya Lalu aku ke toilet Seperti inilah toilet di stasiun gambir Eits ini bukan toilet biasa loh Ini toilet yang berbayar Jadi sekali pakai ini harganya Rp 75.000 Tapi kita bisa berlama-lama di toilet ini Seperti apa sih yang ada di sini Fasilitasnya Yuk kita lihat Inilah fasilitasnya Itu ada gantungan Ini raknya buat naruh barang kita Dapat handuk dan sikat gigi Ada sandal gratis Tapi dipinjami Ada stop kontaknya itu Ada hair dryer Kaca Ada gantungan kecil Itu buat mandi Showernya Dan itu kloset jongkoknya Ada tisu juga itu di ujung Nah itu wash taffelnya Dan ada gantungannya lagi Jadi ya lumayan komplit lah Kita lihat di dalam kotak ini Itu ada sabunya juga lengkap Ada air panas juga di situ Lengkap pokoknya Dan inilah aku waktu itu setelah selesai mandi Terlihat sudah segar kan Tidak kloset lagi Ini saya sedang berada di ruang tunggu Lantai 1 Di stasiun Gambir Sebentar lagi saya akan masuk untuk boarding Dan agar bisa naik ke lantai 2 Karena untuk naik ke lantai 2 Kita harus boarding dulu Jadi tidak bisa asal masuk saja Seperti inilah Suasana di stasiun Gambir Waktu itu Jadi sangat ramai sekali ya Stasiun ini Dan disini semuanya Banyak yang bawa koper besar-besar Serta ceweknya bening-bening coy Sebelum boarding Kita cari makan dulu ya Dan aku mencari Outlet makanan yang ada di Sebelah ruang tunggu Dari stasiun Gambir ini Dan ketemu makanan ini Yaitu nasi goreng dengan telur Ini harganya Rp35.000 Rasanya Kalau ini enak sekali sih Menurut aku Jadi mantap lah Selesai makan nasi goreng tadi Aku segera boarding Dan langsung menuju ke Lantai paling atas Di stasiun Gambir Yaitu lantai 3 Dimana disini Lantai 3 terdapat Jalur rail kereta api Yang dilewati oleh kereta api Nantinya kereta api Gajayana Juga akan lewat sini Semuanya kereta jara jauh Untuk pelas eksekutif Lakseri dan premium Berhenti di stasiun Gambir ini Dan stasiun Gambir ini Di sebelah barat Itu view nya Yaitu Tugu Monas Dan itulah Tugu Monas nya Sore hari menikmati Tugu Monas di stasiun Gambir Seperti inilah Suasana di peron Stasiun Gambir Saya ini berada di peron Jalur 3 dan jalur 4 Ini Depan saya ini Biasanya Hilir mudik KRL Tapi ini Tidak gasjut Pasan Kita tunggu dulu Kereta api Gajayana Tapi agak lama sih Nanti ini Nunggunya Ya Sambil melihat Pemandangan Kereta api lainnya Di sebelah ujung Dari stasiun Gambir Itu terdapat Kereta api Argo Parahyangan Kereta api Argo Parahyangan Dengan relasi Stasiun Gambir Tujuan Bandung Itu sedang persiapan Berangkat Itu keretanya Menggunakan Kereta api terbaru Yaitu K1 Angkatan 2018 Yang berbodi Stainless steel Nah Kalau ini Saya sedang Selfie Di depan Kereta api Argo Ceribon Ini Keretanya Rangkaian Ekonomi Premium Angkatan 2016 Kalau ini Adalah Kereta api Argo Bromo Anggrek Yang baru saja Tiba dari Stasiun Surabaya Pasar Turi Ini baru saja Sampai di Stasiun Gambir Dan masuk Di jalur 2 Sekarang Argo Argo Bromo Anggrek Bukan Kereta api Nomor 1 Lagi Melainkan Kereta api Nomor 3 Sekarang Eh Nomor 2 Setelah Argo Wilis Dia menggunakan K1 Angkatan 2018 Dan tidak menggunakan Rangkaian Gendut Lagi Numpang Selfie Dulu Di kereta api Yang sekarang Menjadi Kereta api Nomor 2 Di Indonesia Yaitu Kereta api Argo Bromo Anggrek Ini Masih Belum Datang Kereta yang Akan Kunaiki Yaitu Gajayana Cukup Rame Di Stasiun Gambir Ini Karena Stasiun Yang Paling Besar Dan Mewah Hitungannya Banyak Hilir Mudik Kereta Jarak Jauh Yang Singgah Dini Khususus Kereta api Kelas Eksekutif Ekonom Premium Dan Luxury Serta Slipper Sekian Dulu Di video Kali Ini Nanti Dilanjut Di Video Selanjutnya Yaitu Naik Kereta api Gajayana 76 Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Yaitu Prasetya Channel Agar Dapat Berkembang Dan Menghasilkan Video Yang Lebih Baik Lagi Semoga Pandemi Segera Berakhir Agar Saya Bisa Naik Kereta api Lainnya Dan Jalan Jalan Lagi Jangan Lupa Tinggalkan Like Komentar Dan Kritik Kalian Sangat Membangun Untuk Channel Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Yabarakatuh